Intro Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Saya Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Kabupaten Tanah Tidung atau KTT memasuki usia yang ke-16 tahun pasca dimekarkan tahun 2007 silam Di usia yang beranjak dewasa ini, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung berlari mengejar target pembangunan di berbagai bidang di tengah himpitan persoalan status lahan yang hampir seluruh pusat pemerintahan dikuasai BUMN Inhutani Seolah tak mau terhambat dengan status lahan yang mebelenggu lahan-lahan pusat pemerintahan Wacana perlahan Bupati Ibrahim Ali terus berjuang mebebaskan lahan-lahan pusat perkantoran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai visi misi KTT yakni menciptakan pembangunan dengan empat target pencapaian yaitu menciptakan daerah yang bermartabat sejahtera, indah, dan humanis Kamis 10 Agustus bertempat di Pendopo Jafarudin Jalan Inhutani Tidingpale, Kabupaten Tanah Tidung melalui Rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang 2 Tahun 2023 DPRD Tanah Tidung mengesahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanah Tidung ke-16 Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun KTT ke-16 ini dilangsungkan secara tatap muka dan melalui sambungan virtual Zoom Meeting Hadir sejumlah pejabat dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD KTT tersebut Dihadiri Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang yang diwakili Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan DT Ikro Ramadhan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara Presidium Pegagas Pembentukan KTI para anggota DPRD KTT OPD KTT dan para tokoh masyarakat dan tokoh adat Tanah Tidung Hari Ulang Tahun KTT ke-16 tahun 2023 dilaksanakan penuh hikmat dengan berbagai agenda acara masal antara lain Pagelaran Festival Tarik Kreasi Daerah Sekaltara Pagelaran Tanah Tidung Bersalawat Panggung Hiburan Terbuka dan Rapat Paripurna DPRD Agenda Hari Ulang Tahun KTT ke-16 Paripurna Istimewa Masa Sidang II DPRD KTT diwarnai pembacaan riwayat perjuangan pembentukan KTT oleh para tokoh masyarakat dan pejuang perintis lainnya Bupati KTT Ibrahim Ali AMD berterima kasih kepada para tokoh dan masyarakat KTT yang terus solid mendorong pembangunan KTT Sedangkan Gubernur Zainal melalui Datu Ikro Ramadan menyampaikan selamat hari ulang tahun KTT ke-16 tahun 2023 dan berharap prestasi pembangunan yang dicapai terus ditingkatkan dengan berbagai inovasi dan kreativitas untuk mencapai target yang ditentukan pemerintah KTT Berbagai ucapan selamat bertema keberhasilan dan dukungan pemerintah membangun KTT baik di jalan maupun di pendopo Yusuf Jafarudin membanjiri sudut-sudut kota KTT Sebuah bukti semangat masyarakat dan seluruh elemen warga KTT terhadap kepemimpinan Ibrahim Ali menjadi hal yang nyata Terima kasih ya Agak ke depan kita 10 program ini yang kita lakukan yang kita buat dari perwujudan visi dan misi kita tentunya harapan kita di akhir masa jabatan kami dari 10 program ini itu insya Allah harus bisa terrealisasi sampai dengan 2.000 Ya semua harus dipikirkan bersama dan harus mendapat dukungan dan support dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung karena pemerintah tidak akan bisa mewujudkan visi dan misi dan programnya tanpa dukungan semua masyarakat Kabupaten Tanah Tidung jadi tidak ada yang berat kalau kita lompak dan sama-sama mengerjakan dengan saya Dari Pendopo Yusuf Jafarudin Tideng Pala Star News TV M. Sakir melaporkan Selamat hari jadi ke-16 Terima kasih telah menonton